Halo guys Maaf ya guys video yang tadi BSD rewardnya itu gue tek John karena belum ada izin ini dari owner CD edi Oke ya jadi di video kali ini kita akan review mobil lagi di CD edi ada versi 1.6 gue ketemu ini guys dari Tik Tok ya mobil 200 jutaan yang paling goib dan ini SUV dan juga tanpa game pasta speednya sampai 300 km pecah real atau fake Oke sebelum kita lanjut videonya langsung aja tekan like video ini dulu subscribe channel ini dan lanjut notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ayo beruang tekan subscribe Terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ini dia guys untuk mobilnya Mazda CX-5 tahun 2015 versi pre facelift semenjak mobil ini di reward model jadi penasaran banget sampai sekarang ya tapi gue coba lihat di Tik Tok atau di YouTube ada review mobil ini ternyata mobil ini tuh bisa dibilang goib guys TS 300 km pejam ke atas ya Wow itu bisa melibas mobil tunet limited dan juga Fortuner Pajero atau mobil diesel lainnya walaupun mobil ini tuh beda gelas dan juga bukan mesin diesel ya tapi dengan budget 200 jutaan rasanya karena mobil ini tuh worth it ya dengan performa segitu kencangnya guys ya makanya kita coba rasa indul ya tonton videonya sampai habis ini juga lebih worth it daripada Honda CR-V ya kan Oke kita langsung aja review dari Mazda CX-5 tahun 2015 ya Apakah ini Mazda pertama yang pakai bahasa desain kodo hmm kalau kodo itu ya gue lupa ya CX-5 atau Mazda dua ya Oke kita coba lihat di bagian headlamp di sini sudah full 3D ada DRL tapi gue bukan di posisi driver makanya tidak nyala guys untuk low beam dan juga high beam di posisi projectornya lampu scene dan juga di bagian fog lamp di sini halogen warna kuning setelah itu di bagian grillnya kayak gini ya untuk corak-coraknya sudah 3D dan untuk logo piala Mizada di sini kelihatannya udah 3D ya terus untuk pelatomernya di sini sudah pakai yang warna putih sekarang kita coba lihat dari tampilan sampingnya Mazda CX-5 tahun 2015 untuk velgnya ini velgnya itu modelnya singleton ya tapi enggak ada logonya untuk rem kalipernya itu masih standard ya ciri khas SUV ada gliding hitam over fender ya untuk spionnya sewarna bodi tapi kenapa enggak ada lampu scene padahal aslinya itu ada enggak ya sih setelah itu di bagian door handle di sini sewarna bodi semua ini adalah lima pintu medium SUV ya segelas Honda CR-V Hyundai Santa V dan lima seater sekarang kita lihat di sini ada tanggi bensinnya lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Mazda CX-5 yang versi pre-face lift tahun 2015 lampu belakangnya di sini belum 3D ya tapi it's oke udah rapi ya untuk di lamp stop lamp lampu scene lampu mundurnya versi pre-face lift itu masih halogen semua ya setelah itu di sebelah kiri ada emblem CX-5 aja enggak ada emblem sky active di bagian bumper itu ada reflektor dan juga dua lubang knalpot bisa cumi enggak guys ini bukan mesin diesel di sini ada wiper belakang di atas ada spoiler dan juga high non stop lamp dan di bagian atapnya enggak ada sunroof enggak ada antena tapi di sini ada wiper depannya untuk harga Mazda CX-5 tahun 2015 itu cuma 265 jutaan tanpa game pass dan belinya di dealer mobil bekas super jaya bekasi atau 77 oke suara mesin sky active kick in yo Mazda CX-5 2015 ya oke suara mesinnya mantep juga kayak gini guys CC nya juga cukup besar ya 2500 CC guys oke jadi untuk spesifikasi mesinnya CX-5 itu 2500 CC 4C inner inline sky active DOHC tapi gue sudah tambahin turbo ya dari sebelum record guys aslinya tidak ada turbo dan untuk suara klak soundnya seperti ini yes suara klak soundnya bagus untuk fiturnya fitur lampu terbaru di sini lengkap di bagian low beam dan juga high beam ya oh ya di sini ada DRL ya padahal lampunya sudah dimatiin semua DRL nya memang posisinya disitu untuk low beam dan juga high beam di posisi yang sama bagian projectornya dan di bagian bawah itu ada fog lamp di sini halogen warna kuning yang projector tadi itu putih LED lampu scene juga halogen kayak gini guys di bagian fitur safety nya untuk ABS DCS cruise control enggak ada untuk transmisinya itu pakai automatic ya dan ini AT PRNDS dan sequential ST ya beda kalau si RV itu pakai CVT kalau ini enggak transmisi SD nya bisa sampai GG6 untuk modifikasi exterior standart kalau di bagian tuning itu pakai racikan single turbo charger busnya itu 25 PSI untuk entry map engine internal bisa ke dan sudah dilepas speed limiternya Oke selanjutnya kita langsung aja tes akselerasi lelaki2 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 Wah, ternyata bener nih Espektasi gue ya, mobil ini tuh 600-700 HP Beneran 700 HP Oke, kita coba tes putar baliknya dulu guys Jaran-jaran mobil 200 jutaan gini SUV sampai segitunya Radius putarnya bagus Dan untuk handling Wow, handlingnya juga enak ya guys ya Ya, tapi mobil ini tuh Kalau di kecepatan tinggi sambil nikong gitu ya Itu oversteer guys Kayaknya masih lebih enak si RV nih Kita coba tes manuvernya 180 km per jam Kelebihan sih guys Sampai keserempet tuh temboknya Nabrak warung Terus kita coba tes akselnya 0-100 cukup goib begini Dan untuk pengreman ini yang bikin ngeselin guys Dari 154 km per jam Ini masih standar Apalagi dalam kecepatan tinggi Remnya itu ternyata Senin Kamis Tes aja guys Ini pakai D Bukan CVT Tapi ternyata Oh my god, kenapa lemot kayak gini 23 km per jam Bayangin kalau stok ini kayaknya gak bisa nanjak nih guys Untung aja udah di full upgrade Jadinya kayak gini Kalau pakai S Sampai 50 aja gak bisa guys Ternyata cukup lemah sih Ditanjakan brutal kayak gini Masih lebih ngajar si VT-nya Honda sih guys Si RV itu Kalau pakai S Oke dia bisa berhenti ditanjakan Kita siap-siap untuk stop and go Pakai D ya Bisa sih Cuma ya Keterlaluan 23 km per jam Coba stop and go nya itu pakai S Kayak gini guys Bisa ya Sampai berapa ini 40 km per jam 50 sih mentoknya Oke Tes tanjaknya berhasil Dwer 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!